Sejumlah tim mulai merekrut dan mendepak pemain dalam menghadapi lanjutan Liga 1 2021. Bursa transfer paru musim pun menjadi momentum untuk melengkapi squad tim. Hai Youtube, selamat datang di channel Pengamat Wasip. Ada yang rumor, ada pula yang sudah resmi. Namanya juga bursa transfer, jadi sekalipun hanya rumor tetap hangat untuk dibahas. Ini dia deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paru musim yang paling update. Simak ulasan kami berikut ini ya. Ahmad Ihwan Ihwan sejarah mengejutkan resmi berpisah dari PSIM Yogyakarta. Padahal Laskar Mataram sedang menatap delapan besar Liga 2. Sejatinya penampilan Ihwan bersama PSIM tidak terlalu mengecewakan. Dari empat laga, ia berhasil menyumbangkan dua gol. Fabio Marco Marco resmi berpisah dari PSMS Medan. Ia didepak bersama dengan Titus Bonai. Padahal keduanya baru saja bergabung ke Ayam Kinantan satu bulan lalu. Sebelumnya, Marco memperkuat perserang-serang. Bruno Dibal Persiraja ingin memulangkan salah satu pemain asingnya, Bruno Dibal. Playmaker asal berhasil ini sebelumnya bermain untuk kelas K rencong di musim 2020 saat kompetisi dihentikan. Dibal lalu memilih berpisah dengan Persiraja pada awal musim 2021 lalu. Fahmi berpotensi dilepas Bali United di putaran kedua nanti. Apalagi jika Bali United berhasil mendatangkan Irfan Jaya dari PSS Sleman. Performa Fahmi di musim ini memang kurang memuaskan bersama Serdadu Tridatu. Malahan ia lebih banyak bermain dari bangku cadangan. Ryuji Utomo Ryuji terseret ke dalam rumur transfer calon pemain Persib Bandung. Memang, Mong Bandung membutuhkan back tengah baru sebagai persiapan untuk putaran kedua. Kendati begitu, sulit bagi Persib mendapatkan jasa Ryuji. Sebab ia dipastikan akan bergabung ke Persija setelah keluar dari timnya di Malaysia. Fitra Ridwan Kepergian Arthur ke Persik disinyalir akan membawa gerbong dari PSS Sleman. Fitra Ridwan salah satu pemain yang bakal mengikuti jajak Arthur. Gelandang enerjik ini memang memiliki kedekatan dengan Arthur. Menarik ditunggu masa depan Fitra di PSS ke depan. Adisatrio Selain Fitra, Adi juga dikabarkan masuk dalam eksodus PSS yang akan hengkang ke Persik. Keeper muda ini memang sulit mendapatkan tempat di Super Elja. Selama di Liga 1, ia belum sekalipun dimainkan. Adi hanya diturunkan sekali saat di Piala Menpora lalu. Fabiano Beltram Nampaknya banyak sekali tim yang ingin memakai jasa back naturalisasi ini. Terbaru, RMA FC juga ikut bersaing mendatangkan Fabiano. Selain Singoedan dan Bali United, Persib juga tertarik merekrutnya. Fabiano memang sudah bisa membela klub lain usai bermain untuk Persis di Liga 2. Greg Nwokolo Greg dikabarkan bakal kembali ke dunia sepak bola usai lebih setahun tak bermain. Dan Madura United disebut-sebut menjadi klub yang bakal dibela Greg. Sebelumnya, Greg juga memperkuat Madura United sebelum ia memilih hengkang. Kasim Botan Kasim juga dikabarkan menjadi bidikan PSIM Yogyakarta. Daskar Mataram memang tengah bersiap menghadapi delapan besar Liga 2. Sebelumnya, Kasim membela PSJS Jelacap dan tampil bagus. Ia juga sedang diminati oleh PSS Leman dan PSIS Semarang. Nurhi Dayat Dayat Santer dikabarkan ingin direkrut oleh Persis Solo. Laskar Sambernyawa nampaknya ingin semakin kuat dalam persiapan babak delapan besar Liga 2. Selain Persis, Arema juga disebut-sebut ingin mendatangkannya. Dayat sudah bisa membela klub manapun usai PSG Pati gagal lolos delapan besar. Titus Bonai Usai hengkang dari PSMS Medan, Tibo dirumorkan akan kembali Persipura. Apalagi Menterah Hitam memang merupakan tim kampung halamannya. Persipura juga sedang membutuhkan daya gedor tambahan di putaran kedua. Namun saat ini, Tibo sedang ikut terkam di Piala Bupati Konawe. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 para musim paling update saat ini. Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang bakal resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!